Presiden Jokowi Dodo makan siang bersama tiga bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024. Hadir dalam makan siang itu tiga bakal capres yakni Prabowo, Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anis Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruang di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 30 Oktober siang. Jokowi dan tiga capres mengenakan batik langan panjang. Di meja makan, Jokowi menghadap Anis Baswedan. Sementara itu di sisi kanan Ganjar Pranowo dan di sisi kiri Presiden Jokowi adalah Prabowo, Subianto. Ada pun menu santap siang tersebut diantaranya yakni ayam rolade, lontong, rendang, tumisan, emping, tahun kecap, orange juice, dan lainnya. Tiga capres tersebut masuk ke dalam Istana melalui pintu Bali sebelah Masjid Baitu Rahman Komplek Istana Kepresidenen Jakarta. Pintu tersebut merupakan akses bagi tamu VVIP Presiden. Selain tiga capres, Jokowi juga mengumpulkan seluruh pejabat kepala daerah di Indonesia di Istana Negara Jakarta Senin 30 Oktober. Mereka yang hadir yakni 23 PJ Gubernur, 133 PJ Bupati, dan 37 PJ Wali Kota. Berdasarkan pantauan di lapangan, mereka yang hadir diantaranya adalah PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono, PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin, PJ Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau. Selain itu, hadir pula PJ Gubernur Sumatera Selatan Ahmad Fatoni, PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar, PJ Gubernur Sulawesi Barat Judan Arifahullah, dan PJ Bupati Purwakarta Beni Irwan. PJ Gubernur DKI yang juga Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan bahwa Presiden mengumpulkan PJ Kepala Daerah untuk memberikan pengarahan. Hanya saja, Heru belum mau membeberkan pengarahan apa yang akan disampaikan Presiden kepada seluruh PJ Kepala Daerah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. We sub indo by broth3rmax Terima kasih.